Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Deraik. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa alasan atau tujuh alasan kenapa seseorang ingin menurunkan berat badan tapi kok ternyata kok lambat sekali hasilnya. Setelah kita membuat satu investigasi ternyata tanpa kita sadari kita mendapatkan ada tujuh aliran dana dalam hal ini yaitu adalah si gula tadi yang membuat kita kecolongan karena kita tidak terlalu paham karena yang kita tahu adalah katanya oh iya saya sudah tidak makan gula pasir atau saya sudah tidak makan nasi putih seolah-olah kadang-kadang gula pasir dan nasi putih lah yang kadang-kadang sering dijadikan sebagai tamengnya ya selebihnya yang lain kayak yang saya sering katakan ya, saya sudah tidak makan nasi lagi mas Ade terus makan apa ya kadang-kadang lontong gitu ya dan sebagainya. Jadi kita buat satu reminder saja, saya yakin teman-teman enggak semuanya tujuh-tujuhnya tapi dari tujuh ini teman-teman pasti akan ada ide, oh iya iya saya masih masuk itu. Ketika kita tidak mengontrol karbohidrat makanya kenapa otomatis potensi kita untuk bisa menggunakan lemak sebagai sumber tenaga untuk kita pecah badan yang enggak terjadi. Karena ketika terjadi kehadiran gula terjadi kehadiran insulin, ketika terjadi kehadiran insulin tidak terjadi kehadiran yang namanya pembakaran lemak itu sendiri. Yuk kita langsung. Yang pertama, teman-teman sering mengkonsumsikan makanan, teman-teman bilang oh iya saya enggak ada gulanya kok di makanan tersebut. Tapi ketika kita telah, apalagi kalau teman-teman mengkonsumsikan makanan-makanan olahan. Nah ada berbagai terminologi yang teman-teman kadang-kadang enggak tahu kalau itu sebenarnya adalah si gula. Nah contohnya adalah disebut di sana ada namanya sukros atau sukrosa. Itu gula, glukosa, ada fructosa dari buah itu gula juga, ada invert sugar, ada hydrolyzed starch, ada juga yang disebut namanya corn sweetener atau mungkin high fructose corn syrup. Ini semua hanya lebih kepada terminologi yang teman-teman nanti di sini boleh cek. Benar enggak ya selama ini saya udah makan loh Mas Ade itu, tapi enggak ada tulisan ada gula. Tapi ternyata ada terminologi-terminologi ini yang sebenarnya kita enggak tahu. Kenapa kita pakai terminologi ini? Kenapa enggak orang yang punya produknya langsung bilang aja gula gitu? Karena dia kepengen kita makan gitu. Karena kalau dibilang langsung cuma ini adalah sugar, maka nanti teman-teman enggak mau beli. Tapi dengan mengganti nama-nama ini teman-teman jadi mau beli gitu ya. Jadi teman-teman mesti paham ada sebuah terminologi yang sebenarnya dia representasi daripada si gula itu sendiri. Itu nomor satu. Oke lanjut lagi ke nomor dua. Teman-teman sekali lagi ya, mesti hati-hati dengan balik lagi. Apakah masih mengkonsumsikan manisan-manisan? Kadang-kadang contohnya kayak permen aja kadang-kadang sekarang kan ada yang no added sugar gitu ya. Tapi padahal udah kandungan gulanya. Nah kadang-kadang beberapa permen yang misalnya kita menggunakan sweetener, yang jadi tantangan adalah badan kita tetap mendapatkan signal gula masuk. Nah pada saat itu insulin akan hadir naik. Selain itu juga mungkin sebagian teman-teman, oh iya saya makannya coklat gitu. Tapi di coklatnya, kalau coklatnya 100% coklat boleh, enggak apa-apa. Ya pahit deh pasti ya. Tapi masalahnya teman-teman coklatnya, oh saya udah dark coklat gitu. Tapi masih ada apanya teman-teman sekalian? Masih ada gulanya. Kadang-kadang masih ada juga kandungan white milk-nya, apa milk coklatnya gitu ya dan sebagainya. Selain itu juga teman-teman kadang-kadang sering kenanya dari di kue basah gitu. Di kue kering, tapi ini memang agak terlalu obvious ya kalau teman-teman masih makan ini juga ya. Kayak donat, martabak manis gitu ya. Mungkin kue gitu, apem, pukis, apapun juga ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, disini enggak boleh salah paham ya. Bahwa bukannya kita enggak boleh makan ini, tapi kita hanya disini belajar di dunia daerah untuk kita mau coba belajar untuk menganalisa, investigasi dari apa sih yang sebenarnya yang kita makan ya. Yuk kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Tadi kue basah juga kue kering ya, udah pasti ya kenang-kenang. Oh iya ini kering nih kuenya, tapi ternyata kandungan gulanya banyak ya. Lanjut lagi ke nomor tiga teman-teman sekalian. Nah yang paling sering kena juga adalah di temannya roti gitu ya. Ceritanya rotinya, Mas Ade saya udah makan rotinya roti gandum ini apa gitu ya. Nah ini di jamnya aja itu murni loh, itu buah semua gitu ya. Tapi balik lagi itu semua adalah kontribusi terhadap pertama kontribusi temannya roti, itu dari kontribusinya gula. Kedua rotinya juga gula juga, jadi kena nih dua-duanya. Tapi paling tidak teman-teman saya cuma kasih ini aja ya. Jadi di jam, di jelly. Nah orang bilang kalau di luar negeri katanya banyak atlet-atlet anak-anak fitness makannya peanut butter gitu ya. Nah problemnya sama peanut butter di kebanyakan yang beredar di Indonesia rata-rata pasti akan memiliki kandungan gula peanut butternya gitu. Kalau kita ketimbang makan peanut butter, sekalian kita makan peanutnya aja. Atau istilahnya setop di pinggir jalan ada yang jualan kacang rebus itu udah lebih gampang ya. Daripada kita makan peanut butter. Belum lagi yang lainnya ya, ada meses, ada susu instan yang kadang-kadang di roti ya. Bukan hal yang bijak sana. Oke paham ya, lanjut lagi ke nomor empat. Juga kadang-kadang kita dapat kontribusi aliran gula itu datang dari yang namanya kondimen atau saus-sausan. Ya saus-sausnya dari mana? Saus dari botolan misalnya. Jadi kadang-kadang sambal botol gitu ya. Atau saus tomat dan sebagainya. Kandungan gulanya agak cukup tinggi. Jadi kalau sekedar cuma dicicipin gak apa-apa. Tapi kebanyakan teman-teman kan sausnya banyak. Belum lagi kalau sausnya udah lebih canggih lagi. Ya itu adalah misalnya kayak Thousand Island gitu ya misalnya ya. Lalu kecap manis juga kan udah pasti gulanya banyak. Barbecue sauce juga. Sweet and sour sauce. Lalu kalau kita konsumsi spaghetti kadang-kadang. Oh iya spagettinya kan dari gandum. Terus sausnya, spagettinya. Belum mie juga. Kandungan misalnya saus dari si mie-nya juga. Dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Bukan berarti teman-teman semua sekali lagi. Tapi ingat kita jadikan sebagai sebuah reminder. Yang nomor lima teman-teman. Yaitu adalah lebih kepada kita tahu. Kadang-kadang gula datang tanpa kita sadari datangnya dari mana. Dari biasanya snack-snack yang kita makan between meals. Kita makan snack. Atau kita milih dessert ya. Udah pasti kalau kita dessert. Atau makanan pencuci mulut itu. Itu udah hampir rata-rata adalah. Pasti yang berbau manis-manis semuanya ya. Dan itu berarti mengandung ini. Padahal ya nggak kerasa kok gulanya sama kita ya. Kita suka bilang kan gula ini nggak manis kok ini. Tapi balik lagi teman-teman sekalian. Ingat sekali lagi. Yang dimaksud gula di sini adalah. Kalaupun juga teman-teman misalnya contoh. Misalnya makan roti. Roti kan tawar gitu kan. Tapi dipecah oleh tubuh kita menjadi gula. Ya gitu. Nasi kan juga sebenarnya tawar. Dipecah di tubuh kita menjadi gula. Mie juga sebenarnya tawar. Dipecah menjadi gula. Nah jadi waktu kita makan dessert. Dessert itu kita pikir. Oh dia tawar gitu. Nggak apa-apa. Tapi ternyata dia berkontribusi terhadap gula yang tinggi. Nah selain itu juga. Nah yang sering terjadi juga adalah di. Pada saat breakfast. Terutama anak-anak ya. Terutama anak-anak kita. Kadang-kadang karena waktunya yang terbatas. Jadi bisa kejadiannya. Kalau kita membayangkan situasinya. Itu bisa situasi kita pas lagi mau cepat-cepat ke sekolah atau kuliah gitu. Atau kerja. Jadi akhirnya yaudah deh yang gampang aja. Nah biasanya. Nah inilah kecenderungan hampir rata-rata. Sekarang ini kita mulai mengkonsumsikan makan pagi itu dengan memilih ketimbang dari makanan yang alami. Kita memilih makanan-makanan yang olahan. Yang olahan itu artinya high refined sama high processed. Nah kenapa perbedaannya makanan alami sama olahan? Makanan alami kalau kita berbicara mulai dari vitaminnya, mineralnya, lemak esensialnya, asam amino esensialnya. Itu semua lebih tinggi. Tapi kalau ini semakin di refine. Semakin yang akhirnya jadi pelan-pelan dari gandum itu lama-lama akhirnya jadi tepung. Akhirnya jadi halus sekali. Nah ketika halus sekali waktu kita mengkonsumsikan kan lebih enak. Betul gitu. Tapi artinya kecepatan gula masuk ke dalam darah berarti lebih cepat lagi. Makanya potensinya insulin lebih tinggi lagi, potensi disimpan ke dalam sel lemak menjadi lebih tinggi. Nah dari mana aja? Yaudah teman-teman udah tau. Biasanya teman-teman makan sirial gitu ya. Kadang muffin, granola. Ini kalau kadang-kadang teman-teman paling sering itu kalau misalnya nginep di hotel. Pas lagi pagi, breakfast. All you can eat. Semua nih ada semua nih. Kayak fruit loops gitu ya. Roti putih, roti denis, ada croissant, ada instant oatmeal. Lalu ditambah lagi dengan ya breakfast-nya orang Indonesia ya. Udah pasti ya. Disitu ada nasi, ada bihun, ada mie. Atau tepung-tepungan yang asin. Tapi kan gak ada gulanya. Semuanya akhirnya akan dipecah menjadi gula oleh tubuh kita. Nah teman-teman bisa lihat disini makanya kenapa berat badan saya gak turun-turun. Gara-gara saya mengkonsumsikan ini. Dan yang terakhir ya itu adalah hati-hati dengan mengkonsumsikan minuman with calories. Artinya yang banyak datang dari gula. Dari mana aja? Oh katanya jus sehat Mas Ade. Sehat. Cuma masalahnya gini. Kalau kita makan apel satu aja kan udah cukup, udah bagus. Tapi kalau buat jadi jus kita butuhnya 10 apel. Nah 10 apelnya nanti kulitnya dibuang dulu. Abis itu apelnya baru di jus. Nah bisa bayangin gak? Kesatu kita makan apelnya jadi lebih banyak. Kedua seratnya lebih dikit. Ketiga gulanya jadi lebih tinggi. Tapi bukannya sehat ya. Itu tadi balik lagi teman-teman ya. Sehat bagi orang-orang yang gak punya gigi. Jadi karena gak punya gigi makanya dia harus di jus gitu ya. Tapi teman-teman kebanyakan makan jus. Kadang-kadang juga datang gula dari soda. Ya kadang-kadang juga bisa juga dari energy drinks. Kalau dia tidak menggunakan, masih menggunakan gula ya. Lalu kok kadang-kadang juga datang dari es teh dan variannya. Es kopi dan variannya. Makanya ada frappe, ada smoothies, ada apa lagi yang lain-lain. Termasuk juga teman-teman kadang-kadang masih mengkonsumsikan alkohol. Ternyata waktu mengkonsumsikan alkohol, apa yang terjadi teman-teman sekalian. Kontribusi terhadap karbohidratnya menjadi tinggi. Tinggi juga alkohol kalau teman-teman tahu bahkan kalorinya itu sekitar 7 kurang lebih. Belum lagi zaman sekarang teman-teman. Pas lagi malam, lagi dugam gitu ya. Alkoholnya kadang-kadang campurnya apa? Campurnya pasti sama sirop. Campurnya pasti sama minuman-minuman yang si soft drink tadi dicampur lagi sama alkohol. Sudah tambah lengkap lagi ya. Jadi demikianlah teman-teman. Kira-kira ini 7 aliran dana yang tanpa kita sadari. Akhirnya bank account kita jadi gede. Tapi bukan bank accountnya uangnya yang gede ya. Tapi perutnya kita yang jadi gede. Gara-gara kita tidak menyadari ternyata ada kecolongan dari yang namanya aliran gula tadi. Yang datang tanpa kita sadari maupun kita sadari. Demikian teman-teman semoga bermanfaat materinya. Silahkan kalau mau di-share dan juga silahkan komen. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman. Banyak dari pemirsa dunia daerah yang juga kadang-kadang banyak belajar dari komen-komen teman-teman. Pengalaman teman-teman ya. Jadi kasih komennya juga yang memberikan edukasi juga kepada teman-teman yang lain. Kenapa tidak? Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Cheers. Dadah.